Hei, jumpa lagi di channel Integrative Medicine. Kali ini saya menjelaskan tentang probiotik sebagai solusi kesehatan masa depan. Tubuh kita terdiri dari dua aspek, yaitu aspek rohani dan aspek fisik atau sel. Dan satu aspek lagi yang belum banyak diketahui oleh sebagian orang, yaitu aspek mikrobioma. Mikrobioma adalah komunitas mikroba yang hidup di dalam tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan sebagian besar atau 70% mereka berada di usus. Dan ini dikenal sebagai mikrobiota khusus atau normal khlora khusus. Selama ini, mindset kita bahwa bakteri itu adalah musuh. Bakteri itu merugikan. Bakteri itu harus dimusnahkan. Karena dia bisa menyebabkan kita sakit. Padahal bakteri itu sudah bersahabat dengan kita sejak kita lahir, dia sudah ada di dalam tubuh. Dan membantu proses pembentukan sel-sel sistem imun kita. Bahkan jumlah mereka, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah sel tubuh. Sebagai contoh perbandingan, jika jumlah sel tubuh orang dewasa adalah 70 triliun. Sementara mikroba yang ada di usus kita, hanya di usus, itu 100 triliun. Tentu jauh lebih besar, kan? Dan mikroba ini, atau bakteri ini, dia menjaga kesihatan kita sepanjang hidup kita. Anda lihat, misalnya, ini nanas, banyak mengandung enzim bromelain, vitamin C. Ini buncis, banyak mengandung omega-3. Wortel, banyak mengandung beta-karotene. Tomat, banyak mengandung ikopen. Jeruk nipis, banyak mengandung vitamin C. Sawi dan daun katuk, banyak mengandung korofil. Tawar tempe, banyak mengandung protein nabati. Dan pitoestrogen. Sementara telur, protein hewani, dan kolin. Semua bahan-bahan ini, untuk membangun tubuh kita, dan untuk menggerakkan sel-sel tubuh kita. Tetapi, apakah bisa bahan-bahan ini diperoleh di tubuh? Kalau tidak ada bakteri, tentu tidak bisa. Kenapa? Sebagai contoh begini, sebagai restorasi. Jika Anda ingin membangun rumah, maka Anda menyiapkan material. Pasir, semen, batu, dan sebagainya. Apakah bisa rumah ini terbentuk? Kalau tidak ada kuli? Tentu tidak bisa. Nah, begitu juga. Apakah bisa bahan makanan ini diserap nutrisinya yang kita butuhkan? Kalau tidak ada enzim? Nah, itulah peranan mikrobioma. Itulah peranan bakteri dalam musuh kita. Karena sebagian besar enzim yang ada di tubuh kita diproduksi oleh bakteri. Jadi, bakteri ini kawan adalah kawan kita. Jika bakteri kita ini mengalami masalah, maka dia akan menimbulkan berbagai macam penyakit zaman laut. Seperti kanser, fotoimun, alerhi, penyakit anak-anak berkebutuhan khusus seperti otis, dan penyakit dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, mari kita jaga, mari kita bersahabat dengan bakteri ini. Dan untuk mengetahui apa penyebab bakteri-bakteri ini bisa berasal-masalah dan menimbulkan penyakit, ikuti penjelasan saya di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.